Dari sisi market, walaupun kita udah koreksi lumayan dalam, posisi kita tuh masih menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat itu, kita tahun 2024 itu masih discount ke average peers-nya. Kalau kita pakai earnings 2025, kita juga masih discount ke peers-nya. Nah cuman kenapa kalau kita lihat itu China masih bisa jadi pressure? Karena posisi sekarang, indeks China itu valuasinya lebih murah dibandingkan Indonesia bahkan. Karena mereka kan kalau kita lihat kan kayak indeksnya masih turun ya, kalau jangka panjangnya trennya kan masih turun. Maka ini attractiveness-nya sebenarnya ada buat ke China. Apalagi sebenarnya dengan ekspektasi growth, mereka tuh bisa sampai 21% tahun ini, tahun depan bisa 11%. Dari sisi company-nya ya, dari sisi company-nya mereka bisa tumbuh 11%. Nah jadi attractiveness China sebenarnya ada ya teman-teman ya. Ini menurut kita tuh dengan adanya imbalance ini, in the short to medium term ini masih bisa kasih pressure buat ke indeks-indeks yang di emerging market gitu ya. Jadi itu, nggak usah khawatir juga gitu ya, posisi kita belum yang mahal-mahal banget. Kita masih diperdagangkan di minus 1 kali standar deviasi, jadi artinya indeks masih relatifly murah. Jadi teman-teman menurut saya sih kalau kita believe-nya long term gitu ya, harusnya masih bisa ambil nih. Kita punya positioning growth yang bagus, follow-up juga masih relatifly attractive, harusnya sih bisa positif ya.